Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani hari ini admin akan melanjutkan tutorial kita yaitu proses pemasangan kompos yang tanpa fermentasi sahabat ya belum selesai pengerjaannya kita akan lanjutkan proses pemasangan kupu kompos instannya teman-teman ya ini langsung aplikasi tanpa fermentasi teman-teman dan ini didiamkan bukan sengaja tapi memang karena belum selesai saja teman-teman karena yang ngerjainnya sendiri teman-teman ya tidak ada karyawan nah sahabat tani hari ini kita akan memanfaatkan ini sahabat ini adalah modal kunci busi sahabat nah modal kunci busi saja tanah gempur tanaman subur yuk kita terus saksikan videonya supaya tidak gagal paham teman-teman nah teman-teman untuk prakteknya teman-teman ya ini kan tanaman teman-teman ya nah ini bujuknya hilang entah kemana tapi dia bertunas teman-teman ya nah untuk prakteknya dalam pemanfaatan kunci busi ini teman-teman ya ini kunci busi teman-teman nah ini kunci busi teman-teman nah tapi kunci busi yang kebetulan ada gagangnya seperti ini ini gagang busi teman-teman ya tapi kita balik teman-teman yang kita manfaatkan justru kunci businya lalu yang kita gunakan untuk menggemburkan tanah gagang businya teman-teman ya nah untuk prakteknya teman-teman admin akan contohkan seperti ini teman-teman ya nah ini kita gemburkan soalnya kan kalau pakai tangan mas sakit teman-teman ya kita pakai kunci busi seperti ini untuk menggemburkan tanah di sekitar tanaman kita teman-teman nah ini merupakan tutorial bagi teman-teman kalau pengen tanaman timunnya cepat subur lakukan seperti ini di usia 13 HST atau 15 HST sampai 20 HST teman-teman sehingga nanti ininya batang yang dekat akar ini akan tumbuh akar lagi di sini karena kita tutup menggunakan tanah seperti ini nah lebih bagus lagi kalau kita tabur dengan kompos teman-teman nah seperti ini kita tabur dengan kompos di sekitar tanaman kita teman-teman ya sekitar perakaran nantinya ini akan menambah mikroba dan juga menambah unsur hara dan juga menambah kegemburan tanah teman-teman tanah teman-teman nantinya akan gembur setelah ditabur kompos seperti ini contohnya teman-teman nah untuk komposnya bisa dari apa saja ya misalkan dari kotoran kambing yang dipermentasi atau kotoran yang lainnya teman-teman ya nah setelah ini teman-teman admin tutup menggunakan lendut atau lumpur teman-teman ya lumpurnya bukan lumpur digot ya tapi lumpur yang ada di irigasi tanaman kita ya di irigasi media tanam kita supaya ini tidak dikoreh ayam teman-teman nah selain supaya tidak dikoreh ayam ini juga supaya menambahkan nitrogen karena di dalam lumpur ini ada nitrosomonasnya teman-teman ya nah bagi teman-teman yang belum mencoba menutup media tanam dengan lumpur silahkan dicoba teman-teman ya Insya Allah dalam waktu dekat ya seminggu setelah ditutup menggunakan lumpur ini tanaman teman-teman akan berubah menjadi subur teman-teman nah seperti ini tipsnya ya modal kunci busi saja tanah gembur tanaman subur kenapa subur karena kita kita tambahkan mikroorganisme dan juga unsur hara juga kita tambahkan lendut yang kita tahu bahwa disini ada nitrosomonasnya sahabat ya ini penangkap nitrogen sahabat ya nantinya ketika kita siram menggunakan pupuk organik cair akan diolah oleh mikroba ini lalu diselurkan pada tanaman kita sahabat ya dan juga nitrosomonas ini nantinya akan merombak kompos dan juga tanah yang ada disini mengubahnya menjadi nutrisi yang akan diselurkan pada tanaman kita teman-teman ya Oke sahabat tani admin akan tunjukkan ke teman-teman semua media tanam yang sudah kita tabur kompos dan ditutup dengan lendut seperti ini ini juga merupakan testimoni ini pembuktian bahwa kompos yang langsung digunakan juga aman teman-teman ya nah ini ini merupakan testimoni ya ini aman terbukti aman ya walaupun komposnya tidak kita dipermentasi waktu itu kita membuat komposnya itu dengan tanah dan akar rumput yang dari sini ya kita fermentasi satu bulan kemudian ditambah dengan kompos dari serbuk gergaji yang sudah dua tahun kemudian kita aduk dengan rumen dan jamur jakaba dan ini dua malam setelah digunakan sahabat ya Alhamdulillah aman sentosa teman-teman ya oke sahabat tani terima kasih sudah menyaksikan hasil yang sudah kita lakukan pemasangan kompos dan juga pemasangan rendut semoga video ini bermanfaat dan semoga teman-teman tidak gagal paham terima kasih wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam kunci busi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati